Ya pemirsa pengacara kondang Jambi, Ibnu Holdun memberikan bantuan hukum kepada Ibu Suprapti, masyarakat kecil yang mencari keadilan atas kasus pengerusakan tanah dan kebun kelapa sawit oleh Oknum tak bertanggung jawab. Ibnu Holdun juga siap mendampingi Ibu Suprapti untuk mendapatkan haknya atas ganti rugi tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Betung Jambi Seksi 4. Beginilah kondisi terkini tanah warisan milik Ibu Suprapti yang terletak di Keluaran Pejuan, Kecampatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi. Tanah seluas lebih kurang 3 hektare yang sebelumnya terdapat ratusan pohon tanaman kelapa sawit siap panen itu tampak telah rusak. Area perkebunan sawit warisan dari almarhum suami Ibu Suprapti ini diduga dirusak oleh Oknum tak bertanggung jawab menggunakan alat berat. Selain merusak pohon kelapa sawit, pelaku juga menjadikan lokasi ini menjadi area tambang galian tanah timbun yang diduga tak dilengkapi izin. Mirisnya lagi, galian tanah timbun ilegal tersebut diduga digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Jambi Betung Seksi 4. Putra Ibu Suprapti Noprianto Herlambang mengatakan lahan warisan orang tuanya ini telah digusur sejak 3 bulan lalu. Terkait hal tersebut, ia juga telah membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian soal dugaan pengerusakan lahan milik orang tuanya pada bulan September 2024 lalu. Ya ini sejak awal kami tahu tuh pokok 3 bulan yang lalu lah ini. Kami tahunya awalnya tuh kata orang digusur kan. Jadi ada sahabat saya tuh ngasih tahu kalau kebon kami tuh sudah digusur katanya. Pikiran kami tuh kena jalan tol kan jadi dapat pengantian rugi. Jadi kami datangi salah satu masyarakat di tempat kami tuh kan, tetanggu juga. Karena berhubung dia beli kebon sebelah kebon kami, kami berpikirnya kebon dia juga kena gusur. Jadi kami tanya kan, oh kebonnya kena gusur juga seperti kebon kami ini. Rupanya tidak. Kami datang ke sini sekitaran jam 11an kami lihat ini kan. Semuanya sudah habis rato, batang sawit sudah tidak ada lagi. Masih baru bukanya. Jadi kami kayak gitulah kan bingung mau tanya siapa kesini. Berapa batang? Batang yang kena hampir 400 batang yang sudah dirobohkan. Ini berapa hektarnya yang rusaknya? Yang rusaknya ini 3 hektaran. Sudah besar semua, sudah menghasilkan. Berapa tahun usia sawit? Usia pohon sawit mungkin sekitaran 20 tahun. Tanah ini kemana larinya yang dikeduk? Ini tanah ini dikeduk untuk penimbunan jalan tol. Kita tahu pas melihatnya itu. Ya kami ada melihat sekitaran pas orang itu kerja, jadi kami lewat. Lewat itu jadi orang itu lagi alat-alat, semua alat berat lagi jalan di sini. Kami sudah mencoba melaporkan ke polisi, tapi kami tidak ada mendapatkan hasilnya Papo. Sementara itu, kuasa hukum Ibu Sprapti, Ibnu Holdun berharap pihak kepolisian dapat memproses laporan pengaduan dugaan, pengurusakan tanah dan kebun kelapa sawit ini. Ibnu Holdun menilai pelaku dugaan pengurusakan tanah warisan dari al-mahrum suami Ibu Sprapti, jumlahnya lebih dari satu orang. Menurut pengacara kondang Jambi tersebut, para pelaku dugaan pengurusakan dapat dikenakan pasal 170 KUHP. Terkait laporan dari klien kami ke Polsek Jelupo, Luku, masalah pengurusakan. Jadi, memang ini kalau kami nilai pelakunya tidak ada seorang, banyak pelakunya. Makanya dalam hal ini, pengurusakan ini harus diterapkan pasal 170. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam perusakan ini, itu baik menggunakan alat berat, maupun anggota, maupun terhadap tanahnya pun harus dilibatkan dalam hal ini. Artinya, kami minta penyidik ya, dalam hal ini, Polsek Jelupo, artinya kami minta ini, ini memang benar-benar diungkap ya, perkara Ibu Sprapti ini. Artinya, jangan ada tebang pilih terhadap kenangan perkara ini. Karena mengingat, adjust equality before the law, itu artinya adjust persamaan hak di Mataukuma. Artinya, siapa saja itu sama di Mataukuma. Jadi, kami minta, sekali lagi, proses dari penanganan dari kasus pelaporan Noprianto Herlambang, yaitu anak-anak seperti, ini harus diungkap sesuai dengan ketentuan peraturan penurunan yang berlaku. Nah, kemungkinan kami juga akan koordinasi dengan kasat reskrim Polres Moryambi terkait penanganan ini. Kami akan bergenjang, kalaupun kami nilai nanti proses penyidikan ini lambat di Polsek, kami akan ke Polres, dan kami akan menjang akan ke Polda. Dan tidak menutup kemungkinan perkara ini pun, kalau seandainya yang terlibat ini adalah pengusaha, artinya kami tidak menutup kemungkinan kami akan lapor ke Mabes Polri. Sehingga klien kami, Ibu Sukriati, ini mendapat keadilan. Jadi, kami berharap proses hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan penurunan. Selain kasus pengurusakan tanah warisan, Ibu Suprapti saat ini juga tengah dihadapkan dengan persoalan ganti rugi tanah biliknya yang terdampak pembangunan proyek Jelantol Jami Petung Seksi 4. Diketahui, lahan seluas lima tumbuk yang diatasnya terdapat belasan pohon tanaman kelapa sawir meli Ibu Suprapti, terdampar proyek tol, namun hingga kini belum ada kejelasan soal ganti rugi atau kompensasi. Kaya Resort Yafin, Cek TV melaporkan.